Halo teman-teman, hari ini kita akan membedah buku, buku yang sangat menarik yaitu buku Intelligent, Teori Intelligent dan Pembangunan Jaringan. Nah, hari ini saya ditemani oleh Pak Lutfi dan juga narasumber kita penulis buku ini yaitu Pak Wahyu Saroto. Teman-teman semuanya, kita akan mengetahui apa sih itu Intelligent dan apa sih itu pembangunan jaringan. Nah, saksikan terus bedah buku ini. Di bukunya Bapak ini memang dijelaskan bahwa Intelligent itu memang sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa diperangkan nanti Bapak Wahyu Saroto bisa mengulas lebih jauh apa sih Intelligent itu karena beliau adalah guru dari Intelligent di Indonesia. Wow, keren sekali ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan pertama. Sebenarnya apa ya yang mendorong Pak Wahyu ini di sela-sela kegiatan yang sibuk sekali, masih mau dan menyusun buku-buku dengan rapi. Bahkan ini sudah sampai buku yang ke-9. Apa ini Pak? Nah, kalau kita mau mendengar tentang situasi kondisi perkembangan di masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah apa sih sebetulnya Intelligent ini. Nah, publik itu punya opini ya, punya opini bahwa Intelligent ini sangat erat, sangat kuat ya, hubungannya dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan militarisme. Masalah penegakan hukum, militarisme, sedangkan sebenarnya Intelligent ini bukan hanya itu sebetulnya. Bukan hanya dibutuhkan oleh militer dan polri atau penegak hukum atau jaksa ya, yang dimana organisasinya ada lembaga-lembaga Intelligent di dalamnya. Intelligent ini adalah sebagai knowledge, sebagai ilmu pengetahuan yang bisa digunakan oleh setiap orang dan setiap organisasi yang butuhkan. Kenapa Intelligent dibutuhkan oleh organisasi tadi atau perurangan juga ya, karena sebetulnya produk Intelligent ini bentuknya adalah perkiraan. Perkiraan keadaan, atau forecasting, atau prediction, yang ini dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan membangun atau menyusun perencanaan. Setiap perencanaan pasti harus diawali dengan yang namanya prediksi atau forecasting atau perkiraan tadi. Ini yang akan menuntun kepada pembangunan atau pembuatan atau penyusunan yang dinamakan scenario profiling. Penggambaran ke depan, ada apa sebetulnya di depan ini? Nah setelah ada gambaran di depan ini, baru orang bisa menyusun yang dinamakan program planning. Nah setelah tersusun program planning, baru kita menyusun action plan. Bagaimana aksi daripada perencanaan yang ada di belakang tadi untuk ke depan. Inilah kira-kira gambaran sekitar sekenapa. Saya sangat antusias untuk menyusun ini, supaya bisa digunakan oleh masyarakat, terutama organisasi-organisasi bisnis, sosial, ke apapun, yang menyusun perencanaan untuk membuat perencanaan yang berdasarkan perkiraan keadaan. Itulah kira-kira gambaran umumnya. Kalau anu Pak, Bapak kan dalam nyusun ini sudah sampai ke-9 ya, yang dari ke-3 itu mungkin untuk alat sadap dan peralatan intelijen macam-macam. Kalau yang ke-9 ini intinya apa yang Bapak utamakan dalam buku intelijen ini? Ya, sebetulnya dalam setiap edisi itu saya mengambil suatu fokus pada suatu kepentingan ya, yang ada pada saat itu. Oleh karena itu setiap edisi selalu berkembang ya. Edisi 1 yang saya buat sekitar tahun 70 sekian lah, itu terus berkembang sampai yang terakhir kemana edisi 9, adalah yang terbit pada tahun ini, tahun ini sampai dua kali terbit rasanya itu, dua kali itu, ya enggak salah. Saya ketengahkan di situ sebenarnya yang mendasar adalah masalah teori dasar intelijennya. Teori dasar intelijen ini adalah sangat penting bagi kita untuk bisa kita, bisa kita pahami. Nah, kan ada tiga tahapan ya, sebagai nulit, kemudian sebagai psikomotor, dan sebagai efektifnya. Jadi kalau kita sebagai nulit, kita belajar dari buku-buku ini, mungkin bisa ya. Nah, kalau sebagai psikomotornya, kita harus mengaplikasikan yang ada di buku itu. Nah, supaya pengaplikasian itu atau implementasinya itu bagus, sesuai dengan harapan, kita harus sampai pada tingkat penghayatan untuk menghayati itu. Penghayatan terhadap materi yang ada di buku ini, sebetulnya, yang akan menumbuhkan yang dinamakan feeling. Feeling atau kalau kita biasa dikatakan adalah, seperti kita punya indera yang ke-6 untuk bisa tahu tentang itu. Nah, ini biasanya kalau sudah masa tugas kita lama, maka munculah itu namanya feeling tadi, perasaan tadi tentang sesuatu itu, terutama dalam bidang-bidang intelijen itu. Itu sebetulnya yang pertama adalah tentang teori dasar ini. Teori dasar itu sendiri sebetulnya, kita intelijen kan seperti bayang-bayang, knowledge ya, seperti bayang-bayang saja yang tidak bisa dirabah, tidak bisa. Yang bisa dirabah adalah, yang dinamakan organisasinya intelijen. Itu dirasakan, oh ini organisasi intelijen. Selain itu adalah produknya. Nah, setelah kita melakukan kegiatan, ada produk intelijen. Itu bisa kita pegang, seperti ini produk intelijen. Ini bisa kita lihat, bisa kita rabah. Kemudian yang ketiga, selain itu adalah kegiatan intelijen. Kegiatan intelijen bisa kita rasakan, di lapangan bisa kita rasakan, mana anggota kita yang ada di lapangan. Ya, tiga hal itu bisa kita rasakan. Bentuk-bentuk realnya itu, itu. Kalau tadinya knowledge-nya hanya abstrak, ini realnya. Jadi, organisasi intelijen pasti ada. Kalau di Indonesia yang namanya BIN, Badan Intelijen Negara. Kemudian di Kepulisan dan MPIK, yaitu Badan Intelijen Keamanan. Kemudian ada yang di Tentara, itu namanya BAIS, TNI. Dan selanjutnya lah, di Kejaksaan juga ada. Itu semua ada. Nah, kalau di PMDA juga ada yang namanya KESBANG. Itu semua lembaga-lembaga intelijen yang ada di, mana di organisasi-organisasi pemerintahan. Itu. Kemudian tentang produk, setiap kegiatan intelijen, itu akhirnya yang bisa dirasakan adalah di produk intelijen. Produk intelijen itu berbagai macam hal. Yaitu, dari yang sifatnya periodik, yaitu tiap bulan, kemudian tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, tiap tahun, tiap 5 tahun, namanya periodik itu ada. Ada yang itu insidentil. Setiap kita melaksanakan tugas, kita menghasilkan suatu produk. Bisa laporan informasi, bisa informasi khusus, bisa dan selanjutnya lah itu, kira-kira itu. Kemudian yang kita sebetulnya, kita harapkan ke depan ini, ada dua hal yang sebetulnya ya, untuk pembangunan intelijen itu. Yang kita sebut dengan intelijen kontemporer. Intelijen kontemporer itu ada intelijen yang tepat, atau intelijen yang sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, intelijen. Karena itu dalam perkembangannya, tidak bisa kita misalnya intelijen ketinggalan langkah-langkah ya. Nah, itu masyarakat udah maju, kita masih dengan bentuk intelijen yang lama ya kan. Ya, kalau kita mau guyon-guyon, masih orang pakai pistol di pinggang dan segala macam. Bukan itu sudah sebenarnya gambaran intelijen itu. Gambaran intelijen itu malah produk itu yang bisa kita tahu. Ya, produknya dan nasibnya membuat prediksi. Nah, itu, itu sebenarnya di dalamnya itu. Nah, kemudian selain intelijen kontemporer tadi, lalu apa yang dimaksud untuk isian daripada intelijen kontemporer tadi? Isiannya adalah yang namanya smart intelijen. Smart intelijennya adalah intelijen yang terdas, plus tambahnya adalah peralatan khusus yang memadai, sesuai dengan kondisi. Jadi, kalau saya, hanya saya sendiri, terdas, mungkin pinter, waktu tinggi, dan segala macam, mungkin kurang optimal, tanpa dilengkapi dengan peralatan bagi saya. Ini oleh karena sangat dibutuhkan. Oleh karena kita selalu memperbarui peralatan kita. Matem-matem alat kita ya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Yang pasti aja adalah alat penyadap. Untuk menyadap. Itu, buku itu selalu berkembang terus. Jadi, sekarang kan, kalau kita mau jujur saja ya, dalam buku saya yang terbaru itu ada, saya sebutkan dalam salah satu bab adalah, pada saat sekarang itu tidak ada namanya kata-kata rahasia. Selama semua masih terhubung dengan namanya satelit, semua terbuka. Bisa disadap. Itu loh, itu kelemahan daripada intelijen itu. Jadi, kita harus hati-hati di sini. Itulah kira-kira tentang substansi daripada buku ini ya. Ada, satu adalah masalah teori dasarnya, kedua adalah masalah pembangunan jaringan. Nah, selanjutnya nih, Pak Wahyu. Sebagai pendahuluan, kami tuh tertarik banget nih, dengan moto intelijen yang ada di buku ini. Ada tulisannya gini nih, berhasil tidak dipuji, gagal dicacimaki, hilang tidak dicari, dan mati tidak diakui. Nah, gimana nih Pak? Bisa dijelaskan nih, motonya ini. Ngeri ya? Iya, Pak. Ngeri-ngeri sedap ini. Jadi, begitu. Moto ini sebetulnya kan, untuk kepentingan membangun vision, Pak. Vision ke depan. Jadi, ke depan ini kayak apa sebetulnya intelijen ini? Visionnya ya itu tadi, moto tadi itu. Jadi, kalau orang masuk ke organ ini, sebetulnya harus mengerti vision ini. Jadi, jangan sampai nanti masuk organ ini, terus minta puji-pujian. Jadi, ya bekerja, berhasil, terus, aku enggak diucapkan terima kasih, tidak dikinikan, tidak dikinikan, tidak dikasih lencana, tidak dikasih macam-macam ya. Nah, memang tidak. Di intelijen, enggak pernah ada namanya puji-pujian. Kamu bisa mengerjakan kerjaan itu, bagus. Itu tugasmu lah. Nah, itu lah. Karena tidak ada namanya dipuji. Namanya ucapan terima kasih pun, jarang sekali ada ucapan terima kasih. Itu salah satu visi yang ada di dalam motonya intelijen. Kemudian yang kedua adalah masalah. Ya juga mungkin, detainya ini kan namanya vision ya namanya. Jadi, kalau kita sampai salah, ya mungkin udah pernah lihat ya, pernah dengar, pernah baca ya. di kurang-kurang tuh. Kemana itu intelijen itu? Goblok amat intelijen itu. Kecolongan lagi ini-ini ya. Itu dianggap bahwa kita gagal melakukan, gagal melakukan kegiatan kita. Padahal kita selalu memberikan yang tadi ya namanya produk intelijen itu kepada pimpinan. Produk intelijen ini kita berikan kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti. Tapi kalau pimpinannya tidak menindak lanjuti, kita juga tidak boleh marah. Enggak boleh marah. Ya itu kewajaban kita itu memberikan pada user. Namanya user. User kita adalah pengguna. Pengguna itu satu. Ya itu pimpinan kita. Kita melakukan kegiatan, oleh karena itu sifatnya rahasia pasti. Hanya untuk pimpinan saja. Nih pimpinan tak kasih nih produk saya. Sampai dibaca. Biasanya di situ ada namanya rekomendasi. Jadi rekomendasi adalah saran-saran untuk bisa ditindak lanjuti. Misalnya pimpinan tidak menindak lanjuti, pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Dengan perimbangan tertentu, dia tidak menindak lanjuti. Ya munggu saja. Risikonya menanggung sampingan dong. Jangan kita. Kita sudah melakukan ini. Jadi kita melakukan, menyampaikan kepada pimpinan. Tapi nyatanya biasanya kan kalau di media kan tidak mau tahu tentang hal itu. Tentang processing itu tidak mau ngaku. Dia mau ngakui. Jadi ya, sudah pokoknya kalau sampai terjadi pengoboman, geblek gitu intelijen. Bodoh itu intelijen. Sampai terjadi pembakaran, bodoh intelijen. Terjadi pencerangan prosek, bodoh intelijen. Padahal kita sudah nyampaikan pada mereka. Pasti kita sudah nyampaikan. Karena kita punya yang namanya database yang kita olah. punya database tadi. Kita akan kita olah yang namanya biasanya disebut dengan intel dasar. Intel dasar itu, kita acu dengan intel aktual namanya di produknya itu. Kita hantu dengan. Nanti kita punya prediksi. Forecast tadi. Forecast ini yang kita berikan pada pimpinan. Biasanya ada isi peringatan. Oleh karena intelijen itu tugasnya adalah array detection sama array warning. Jadi mendeteksi secara awal dan memberikan peringatan secara awal pada pimpinan. Itu tugasnya orang intelijen. Dari kita sudah memberikan pada mereka. Nih, kita peringatkan. Ini Pak, nanti akan ada penerangan prosek. Nggak apa-apa. Harusnya seorang pimpinan akan langsung ngatakan ada kan patroli atau apapun namanya. Patroli penjaga dipertingkat dan segala macam. Itu, itu harusnya tugasnya sepeto. Itu yang. Tapi kenyatanya kan tidak. Kita aja yang dicacimaki habis-habisan di media, di mana-di mana. Tapi ya itulah. Kita nggak boleh marah, nggak boleh apa. Ya sudah, silahkan saja. Kalau gitu dicacimaki. Karena Anda nggak tahu processingnya. Itu tentang gagal dicacimaki tadi. Kemudian yang kedua adalah hilang tidak dicari. Sebetulnya ini kan membangun moral, Pak. Ibu, ini moral yang kita bangun. Hilang tidak dicari. Memang karena apa? Karena kegiatan intelijen itu 98% itu adalah clandestine. Tertutup. Dia tersamar. 2% aja yang terbuka. Kadang-kadang kita ikut pacara kan itu. Terbuka kan. Itu kadang-kadang kita matem-matem lah itu. Ikut rapat itu apa. Ini kan ya terbuka jadi itu. Tapi 98%-nya itu adalah kita tertutup. Nah ini yang kadang-kadang pada saat kita kegiatan-giatan tertutup itu lalu kita katakanlah ya kita diketai orang, botor, kita tema akibatnya. Ya kita. Ya itu risiko dia dong. Ya dia. Risikonya sih pelaku tadi. Oleh karena disini tadi saya kaitkan dengan di atas yang namanya smart intelijen tadi. kenapa smart intelijen adalah intelijen yang cerdas. Yang punya kemampuan. Suara fisik, suara otak dan ini. Jangan sampai ketangkap dong kamu kalau gak kagetan intelijen. Kalau ketangkap ya kamu salah sendiri dong. Kan gitu dong. Ya enggak? Kalau ketangkap ya salah sendiri. Jadi enggak pernah ya. Walaupun kenyataannya kalau sampai ketangkap ada berapa kalilah. Dan kita enggak sempurna juga. Ada yang akhirnya terbuka ketangkapnya. Kita pasti bantu. Dengan cara kita pasti. Dengan cara kita kita akan bantu. Tapi enggak mungkin kita terbuka kan. Kita bantu misalnya dengan cara kita ikut demo dan segala itu enggak mungkin. Dengan cara kita, dengan saluran kita, kita akan bantu. Bagaimana supaya orang itu menjadi aman. Tidak terlepas itu. Itu tugasnya orang kontra. Namanya di intelijen dan namanya pengamanan. Jadi itu ada namanya salah satunya adalah kontra intelijen. Gitu. Ya kemudian yang terakhir adalah masalah mati tidak diakui. Ya itu hampir sama juga dengan tadi. Karena ini adalah moral ya. Sudahnya untuk untuk mempersiapkan moral kita. Bahwa kalau terjadi apa-apa dengan kamu dalam melakukan tugas itu, itu risikomu. Berat enggak itu? Berat pasti ya. Tapi ya itulah. Itu namanya kesepakatan. Ini kan moto itu kan karena kesepakatan. Dibuat kesepakatan jadi moto lah. Jadi kalau orang masuk ke organisasi intelijen, risikonya itu. Kalau sampai dia mati, ya enggak ada yang tari. Ya sudah. Dia akan bilang. Walaupun kenyataannya kita akan tari. Kenyataannya kita tari, kemana anak ini? Tapi kan kita enggak perlu bengok-bengok. Kemedia dijadikan daftar pencarian, dicari orang ini kehilangan kita ini. Ya kita tari. Pasti ada tim yang mencari di mana. Memburu dia mana. Orang-orang itu. Dengan syarat tertutup. Untuk kita ketemukan. Dia mati atau hidup. Untuk kita berikan penelamatan pada mereka. Itulah betulnya gambaran-gambaran tentang motif tadi itu. Dan yang penting bagi kita ya. Supaya dibahami juga dalam organisasi intelijen itu hanya ada satu user. Satu pimpinan. Jadi semua produk intelijen kita arahnya hanya pada dia. Enggak ada pernah kita keluarkan ke tempat lain. Kalau sampai bocor, itu pimpinan yang bocor kan pasti. Itu tembusnya di situ. Jadi kita pasti satu dalur saja. Oleh karena biasanya produk-produk ini biasanya terus kita hapus. Kita dispecial, kita hilangkan. Atau kita file yang baik di dalam dokumentasi intelijen tadi itu. Itu sebetulnya gambaran secara singkat. Tapi yang pasti bahwa Tadi, moto tadi sebetulnya adalah sebagai alat pengikat. Alat pengikat dari kita. Karena apa? Kita kan harus sadari bahwa Intelijen ini adalah suatu komunitas. Suatu komunitas yang punya budaya di dalamnya itu. Budaya intelijen. Budaya organisasi intelijen. Di dalamnya ada budaya. Kita punya budaya. Masalah kerahasiaan. Masalah kalau... Kadang-kadang kan kita gak ngerti ya. Anda siapa, Anda siapa ini, Anda siapa ya. Kalau kita kebanyakan bicara gak karuan ya akhirnya semua akan terbuka semua kan. Jadi kita harus punya etika-etika di situ. Dengan siapa kita bicara itu. Harus tahu batasnya. Itu antara lain dalam bentuk komunikasi ya di situ. Begitu juga dalam berpakaian dan kelemah tamu ya. Itu kita punya budaya ya. Biasanya ya seperti kita ini. Sejak saya jadi warga ini, ya gak pernah di bagian dinas itu. Jadi saya jadi pakaian dinas itu jadi kapol dah. Jadi kapol res itu jadi pakaian dinas itu. Sebelumnya saya gak pernah. Jadi kadang-kadang kaku juga li pakaian apa ini. Bikir-bikir. Matanya udah kebiasaan karena ini. Itulah kebiasaan dalam budaya kita itu seperti itulah. Ini juga sangat penting ya. Menanamkan budaya organisasi di dalam komunitas intelijen ini. Ini suatu pekerjaan yang sangat berat. Karena kita merekrut orang-orang tahu. Orang itu dari mana? Orangnya dari mana dengan budaya sendiri. Bekas apa, bekas apa dia. Kerja di mana, sifatnya kayak apa. Masuk dalam suatu organisasi, jadi suatu komunitas itu, suatu masyarakat istilahnya, masyarakat intelijen, itu masih ada etikanya. Ada norma-norma yang harus kita anut di situ. Karena kita harus saling melindungi di dalamnya. Nah mungkin kita saling mendatokan malah atau di sini, kita saling melindungi. Kita tahu ini siapa, ini siapa. Kita harus kita lindungi. Itu keluarga kita, keluarga intelijen itu. Kemudian ada hal yang sangat-sangat penting yang bagi kita dalam kehidupan di organisasi intelijen ini. Ada yang dinamakan jiwa rela berkorban. Jiwa rela berkorban ini sebetulnya sudah kita bangun sejak kita di pendidikan. Kemudian ini kita kembangkan, kita kembangkan. Sebenarnya pada organisasi ini juga begitu. Jadi kalau kita diperintahkan oleh pimpinan untuk suatu pekerjaan, suatu pekerjaan, ada etika yang kita tidak pernah nanyakan biayanya di mana, Pak. Anggarannya apa, Pak. Itu di mana, Pak. Ya kita tarik sendiri. Kita tarik sendiri biaya itu untuk kita. Nah tapi kalau pimpinan kita ngerti, dia akan ngasih. Tapi kalau namanya minta pada pimpinan, dana operasi itu, sampai saya tuh waini, saya rasnya belum pernah. Itu ya. Saya harus tarik sendiri kemana. Oleh karena di dalam, nanti dalam kaitannya dalam pembangunan jaringan, ada yang dinamakan support agent. Kita harus punya teman baik berdasarkan trust, berdasarkan kepercayaan antara saya dengan dia. Tapi ada tuh, saya punya teman baik yang dia dengan rela hati itu memberikan bantuan pada saya setiap saya ada kegiatan. Karena dia percaya apa? Pak Wahyu itu udah kerja setengah mati, nggak punya duit, nggak punya itu, dibantu saya. Ya kasarnya begitu lah. Tanpa saya minta dia bantu. Ya itu, ya saya terima tau. Karena apa? Kalau saya menggunakan duit APBN, ya, hal itu yang ada di pusat itu, operasi saya pasti bocor. Kan gitu. Karena duitnya jelas kan? Saya menggunakan duit, nah, lepura 10 juta misalnya gitu. Itu kan kalau saya RDP misalnya, rapat dengar pendapat di Senayan, di komisi-komisi itu, ditanya duitnya untuk apa? Wah saya untuk operasi di Aceh misalnya, untuk operasi di Ambon, operasi di Poso. Ya udah tau dia, oh, kalau operasi 10 juta itu, yang bisa diberangkatkan cuma 2 orang. Kan gitu tak? Padahal ini kita berangkatan mungkin bisa 50 orang ke sana. Kan gitu. Nah ini kan nggak perlu orang lain tau. Kan gitu. Seperti saya berangkat ke Aceh, saya berangkat ke Poso, saya berangkat ke Papua ya, saya ke luar negeri. Di dalam rangka operasi, saya nggak pernah ngambil duit negara itu. Nggak pernah. Ada support agent saya yang bantu saya. Nah ini kepandian kita. Seorang intelijen yang mampu untuk membangun jaringan tadi, karena jaringan sangat penting. Saya bilang, bangun, untuk membangun jaringan tadi. Termasuk yang namanya support agent. Itu sebetulnya. Nah ini namanya real berkorban. Loh kalau perlu saya jual kalung istri saya, saya jual gilang istri saya, untuk biaya operasi saya. Saya udah sampaikan pada keluarga saya, suatu saat saya akan ngambil barang milikmu untuk kepanjangan pekerjaan saya. Itu sebetulnya ya. Ini apa? Kan real berkorban. Dan istri saya udah tahu juga, bahwa apa yang saya berikan pada dekat, dan yang saya berikan suatu berdiri, suatu saat itu akan hilang. Saya ambil. Kan gitu. Ini sebetulnya namanya real berkorban tadi. Kita sedang tidur, enak, enak situ, ditelepon, harus berangkat di Jakarta. Saya berangkat di Jakarta. Istri saya nggak bisa, menggandungi saya, jangan mas, jangan mas. Ini pekerjaan saya. Ya kan gitu. Ya. Ya itulah gambarannya. Kira-kira orang sanggup tidak di dalam satu organisasi yang seperti ini. Nah ini belum tentu orang bisa sanggup kan. Boleh karena kita dalam merekrut orang-orang ini, juga kita hati-hati sekali. Karena itu. Orang ini tahu-tahu nanti ingkar. Jadi double agent malah. Dia dikasih duit sama orang, dia malah ikut orang. Bocorkan punya kita, dan lain-lain. Ini bisa gitu. Nah ini yang kita harus kita antisipasi untuk itu. Kira-kira itu sepintas kilas. Bapak kan sudah melewati enam kepala badan dan legend. Itu sampai sekarang itu bagaimana waktu kembalanya selama Bapak? Bapak-bapak hati atau dibawah dengan enam kepimpinan itu. Itu perkembangannya sekarang seperti apa? Kalau namanya pemimpin ya. Seorang leader ini kan sebetulnya namanya juga kepimpinannya. Leadership kan. Itu kan seni. Kan gitu. Seni ya. Setiap orang berbeda. Zaman saya dipimpin oleh Pak Hindru. Zaman saya dipimpin oleh Pak Tanto. Zaman dipimpin oleh Pak Samsir dan segala macam itu. Masing-masing punya ciri khas. Punya yang spesifik dia. Bagi seorang pemimpin. Saya harus bisa menyesuaikan dengan itu. Saya sebagai staffnya. Pada saat itu saya sebagai seorang deputi. Itu ya saya bisa menyesuaikan dengan dia. Kayak apa dia. Maunya bagaimana dia. Itu yang kemudian yang pertama itu. Yang kedua. Saya harus mampu membangun komunikasi intensif dengan seorang pimpinan. Jadi sangat salah kalau seorang anggota intelijen tidak punya bangunan komunikasi yang baik. Karena salurannya di situ sebetulnya. Semua saluran komunikasi materi yang mau saya berikan pada pimpinan itu jalurnya. Tidak bisa lipat ke orang lain kan. Oleh karena harus saya bangun. Oleh karena saya selalu lirat. Dengan namanya Pak Indro. Dengan namanya Pak Tanto. Namanya Pak Samsir. Itu selalu dekat dengan Pak Marsyano. Saya selalu dekat. Yang siap saat dipanggil. Itu pengorbanan tadi ya. Katakan pengorbanan tadi. Mendadak dipanggil. Ya itulah. Saya harus datang. Saya datang. Jokarta, Brok, Jokarta, Jokarta. Itu dalam langkah membangun komunikasi tadi. Begitu juga pada waktu saya jadi. Direktur di Polda. Di Polda di Jawa Timur. Di Ambon. Di mana ya. Itu juga saya selalu dekat dengan Pak Polda. Saya punya jalur dengan Pak Polda. Tertutup. Waktu saya sampai sekarang sampai sini. Saya dengan Ngas Rok. Dan kapan saya berangkat. Saya bisa. Ketemu dengan dia. Pemimpinan daerah. Nah ini betulnya ya. Hal seperti itu. Kita tidak bisa membandingkan seorang pimpinan. Ini kurang ini lebih. Karena setiap pimpinan itu pasti punya hal yang spesifik. Yang khas bagi dia. Yang khas ini kenapa? Ini pasti disesuaikan dengan kondisi saat itu. Kondisi saya itu memerlukan pimpinannya seperti ini. Ini sebetulnya yang berjalan sekarang. Ini betulnya sekarang oleh Pak Anubegi ini. Beti Gunawan. Sama juga. Kalau dibandingkan bukan dalam bandingan soal intelektual ya. Bukan ya. Bandingan sebagai seorang leader. Seorang pemimpin. Beda ya. Beda. Karena pemimpin organisasi dengan keterdasan seorang dalam pemimpin ini beda. Tidak mau saya campur aduk. Nanti Pak Samsir S1 juga enggak. Satunya ini profesor. Doktor. Kan enggak bisa dibandingkan kan. Karena kebutuhannya beda. Saya kira itu Pak. Dalam buku ini kan ada tentang teori intelijen. Nah bisa enggak Pak dijelaskan penjelasan dari teori dasar intelijen ini. Dan tentunya aplikasi giat intelijen ini secara singkat gimana Pak? Tadi betulnya awal sudah saya singgung ya. Saya singgung dikit tentang teori dasar. Dan namanya biasa disingkat dengan teori dasar intelijen. Teori dasar intelijen itu sebetulnya hampir semua lembaga intelijen ya. Di dunia itu itu aja teori ini ya. Teori dasar intelijen itu saja. Sama ya? Saya mengalami sekolah di beberapa tempat sekolah yang di luar, di dalam. Ya itu teori dasarnya itu ada. Jadi sebenarnya sangat mudah memahami tentang intelijen sebagai knowledge gitu ya. Tapi yang susah itu adalah melaksanakannya. Aplikasi, implementasinya yang susah. Tapi kalau memahami itu kan teorinya juga dikit ya. Namanya teori dasar intelijen. Untuk tadi pertama sudah saya sampaikan. Untuk bisa kita merasakan tentang adanya keberadaan intelijen ini adalah melalui bahwa intelijen itu pasti punya organ. Tadi itu ya. Dia punya organ. Nah kemudian kita juga punya produk. Juga kita punya kegiatan. Nah itu semua tiga hal itu bisa kita rasakan. Nah sekarang setelah kita lihat kita rasakan. Nah ketika hal itu baru kita tahu intelijen itu bentuknya kayak ini loh. Kalau organisasi intelijen oh masing-masing negara berbeda. Kalau di Malaysia itu ada namanya research and development. Malah namanya enggak ada intelijennya. R&D kan gitu kan biasanya gitu. Di Australia juga begitu. Malah di Israel saya namanya Mossad. Kan gitu kan ya. Di sana di Inggris ya di Amerika namanya CIA. Ada NSA. Ada segala macamnya itu ya. Itu lembaga-lembaga intelijen. Itu organnya. Di Indonesia juga ada beberapa organ. Yang di polisi. Kemudian di kejaksaan. Di pemerintah daerah. Di WUK. Di intelijen negara sendiri. Itu punya. Masih-masih punya. Tapi yang mengkoordinasikan kalau di Indonesia adalah namanya BIN. Yang istilahnya kalau di sana namanya di Pejaten. Pejaten ini tentunya tempat. Jadi tempat tapi ya itu jadikan. Mau kemana ke Pejaten? Nah Pejaten berarti ke kantor pusatnya BIN. Ada lagi yang katakan mau kemana? Kandang Rusa. Kandang Rusa itu tentunya ya Pejaten itu. Karena banyak Rusanya. Jadi namanya Kandang Rusa itu. Sebagian diambil Pak Tiyoso untuk ke Monas dulu kan. Itu ya itu ya. Itu organnya ya. Jadi matem-matem organnya. Di daerah-daerah juga ada. Nah itu. Subnya daripada badan intelijen negara itu. Subnya di sini ada namanya BIN daerah. BIN daerah. BIN daerah di IE. Tiap propensi ada. Nanti kalau dibutuhkan nanti di kaupaten kok dia ada. Nah itu. Ini jaringan namanya. Jaringannya itu ya. Ini sebagai organ. Kemudian sebagai produk tadi udah kita sampaikan juga. Produk intelijen itu ada yang sifatnya insidentil. Ada juga sifatnya periode. Iya kan gitu. Kalau yang insidentil itu biasanya kita mau ngadakan operasi. Kita pasti membuat perkiraan keadaan khusus. Kursus buat produk itu. Kita juga bisa kalau yang katakanlah yang sifatnya periodik. Itu misalnya ada yang triwulan. Ada yang enam bulan semester. Ada yang satu tahun. Ada yang dua tahun. Ada yang lima tahun. Ada yang satu tahun. Ada yang dua puluh lima tahun juga ada. Kita terakhir kita buat produk. Nggak tahu. Ini saya simpan. Produk dua puluh lima tahun. Kita buat dua puluh lima tahun. Itu ya makin jauh. Tentunya makin abstrak kan gitu. Makin konkret. Makin dekat kita makin konkret. Makin dekat itu hitungannya adalah ancaman. Makin dekat nanti akan rumusan ancamannya akan makin tegas di situ. Oh kira-kira sebulan lagi atau enam bulan lagi akan kejadian seperti ini. Ini itu gunanya orang intergen. Saya bilang. Nah ini yang digunakan juga oleh tadi. Kepentingan bisnis. Kenapa saya kok diangkat jadi komisaris di lembaga-lembaga bisnis yang besar. Karena itu membuat itu. Diminta saya. Bapak ikut aja sih di sini. Kerja di sini ya. Kerja-kerja sampai sekarang. Berapa puluh tahun saya kerja di suatu lembaga bisnis itu. Tugas saya aja memprediksi itu. Setahun ini kayak apa ini. Nah prediksi saya setahun ini yang akan digunakan tadi membuat plan nanti itu. Program planning tadi. Nah itu. Membuat skenario profiling. Terus membuat program planning. Baru membuat action plan. Action plan artinya dengan sudah jatuhan punya waktunya. Oh nanti akan begini. Dalam setahun dia akan begini. Itu. Itu namanya produk intel. Nah oleh karena produk intel ini sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini. Tadi awal sudah saya sampaikan kan. Dibutuhkan untuk apa saja organisasinya. Budaya kah? Sosial kah? Kesenian kah? Ya tau. Pemda kah? Ya tau. Itu membutuhkan itu. Karena yang dibutuhkan adalah prediksi. Forecast. Perkiraan. Kan gitu. Jadi bukan itu. Membuat perencanaan tanpa didasar itu namanya ngarang. Kan gitu. Orang ngerti apa-apa. Nggak ada tulisan. Nah itu lah. Itulah dasarnya. Oleh karena sebelum membuat itu biasanya seorang pimpinan intelijen dia akan paparan. Dia paparan. Wah gitu tentang ke depan. Paparan itu tentang ke depan. Setahun nanti di depan akan kejadian. Akan kemungkinan kejadian. Kemungkinan ya. Namanya prediksi kan. Belum kejadian kan. Itu yang namanya prediction tadi. Kan tadi kan saya berikan tatananya ya. Orang intelijennya tatananya adalah. Satu dia punya intel dasar. Tadi database yang saya cerita tadi. Kedua intelijen aktual. Itu yang kejadian. Nah kemudian dari dua komponen ini kita membuat suatu prediksi. Nah itu ya. Namanya intelijen yang diramalkan. Itu. Itu namanya. Tiga ini. Kenapa di staff saya yang di Jakarta itu. Itu banyak pakar. Yang profesornya itu berapa orang di itu. Profesornya. Doktornya semua. Ahli-ahli di masing-masingnya. Ada yang ahli ekonomi. Ada yang ahli politik. Ada yang lain. Itu yang membuat prediksi. Saya mengendali sana aja. Mengendali saya aja. Oh ya. Kemudian gimana. Dia membuat tren. Buat tren. Tren. Dengan peralatan komputer. Dengan apa dia membuat. Nanti jadi saya. Saya baca. Oh begini. Begini. Kedepan. Jadi. Kalau sudah ada hal seperti itu. Antaman. Itu merumuskan ancaman. Antamanya itu apa itu. Kedepan itu. Setelah terumuskan ancaman itu. Baru buat tadi. Program planning. Untuk antisipasinya adalah. Ini. Tidak seharusnya. Tidak. Mesti tepat semua juga. Bisa juga. Karena apa. Bahwa. Kondisi. Kedepan ini. Sangat dipengaruhi oleh yang namanya. Environmental scanning. Juga. Instrumental scanning. Iya kan. Dua hal itu. Jadi. Itu yang mempandu. Yaitu satu adalah waktu lingkungan. Siapa yang mengira. Akan ada. Corona. Covid ini. Tidak ada yang mengira Covid itu. Tidak. Tapi sebetulnya kita sudah memprediksi ini. Bahwa. Akan ada. Perang. Kalau gini ya. Perang. Yang dimaksud perang ini adalah. Perang proxy. Namanya. Perang proxy. Namanya proxy war. Atau asymmetris war. Yaitu. Itu. Proksinya itu menggunakan. Yang dinamakan. Kalau. Rumusan yang lama. Tapi sekarang sudah diperbarui. Namanya nubiga. Nuklir. Yaitu. Nah. Senjatanya kan nuklir. Nuklir sudah ditinggal kan. Karena ketahuan kalau pakai nuklir kan. Lalu biologi. Ini biologi tadi. Kemudian kimia. Senjatanya tiga ini. Nah tiga senjata ini. Nah kimia sudah tadi. Ya. Bom napalm dan segala macam itu. Ya yang dilakukan di Afrika. Di Afrika. Di Anu. Arab segala itu kan. Kimia. Irak. Jadi bom napalm dan segala macam. Untuk membakar orang dan segala macam. Lalu biologi. Biologi ini adalah rekayasa biologi namanya. Lalu kalau sekarang kan seling ditanya saya ya. Ngapain itu bin itu ikut-ikut membuat. Anu istilahnya antivirus. Dengan uner. Dengan. Iya kan ada di media tuh. Ditanya. Oh petugas pokok bin apa itu. Nah itu orang tidak ngerti. Bahwa kita itu merumuskan ancaman. Jadi biologi yang sekarang ini rekayasa biologi ini yang dalam bentuk itu tadi. Covid-19 tadi. Harus kita kontra itu. Kita kontra dengan apa? Serum antivirus. Kan pasti gitu. Nah kita kerjasama dengan uner. Kerjasama dengan Aikman. Nama Aikman ini lembaga lapor di Jakarta. Kita biayai mereka. Kita berikan mobil untuk penyelidikan dan segala macam. Betul-betul. Itu juga. Itu kait saja dengan. Dengan covid ini. Lalu kan orang bertanya. Wah apa urusannya bini dengan covid ini kan gitu lah. Ya karena orang tidak ngerti. Jelaskannya pun kita harus pelan-pelan. Wartawan-wartawan yang kadang-kadang bingung dengan masalah itu juga. Bertanya masalah itu kan saya jelaskannya. Wah anda ini kan sudah punya wawasan. Tanya ini kan pertanyaan lucu betulnya. Tugas pokoknya kita itu kan bukan hanya loh kalau perang. Tadi ya gambarannya orang intelijennya dalam militeristik. Kan gitu. Atau penegakan hukum. Padahal tidak. Kita bagaimana kita mengantisipasi. Ini yang kita harus keantisipasi apa? Guncangan ekonomi kan? Loh siapa? Bukan mergit. Kemudian masalah budaya. Ini ada peruan namanya budaya apa yang sekarang baru dikatakan? New normal. Iya kan? New normal harus kita antisipasi kan? Orang nanti. Kita lihat lah bagaimana kita memperciapkan new normal. Orang suruh pakai masker aja setengah mati. Itu budaya kan? Pakai masker kan budaya. Berkerumun itu budaya. Kenapa? Karena manusia ini adalah makhluk sosial. Ketendurungan untuk kumpul selalu ada. Jadi sekarang boleh aja kumpul. Tapi jaga jarak. Nah. Ganti protokol kekesihatan. Betulnya ini yang kita gerai. Kenapa bin masuk ke situ ya? Ini antara yang kepentingannya. Kita juga sampaikan nih. Antara jangan begini lah ini. Nanti ini akan berbahaya. Kan ada yang second wave ya. Kan itu sangat berbahaya. Sekarang berapa yang akan kena Surabaya itu kayak Bajah Timur. Kan enggak. Kan enggak. Nah. Itu lah. Itu harinya dirasakan. Ya tau. Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor. Itu kan. Daerah-daerah. Daerah-daerah gitu. Malah ada di Hilengsi itu mau gak ada keoperasi ditentang sama mereka. Gak boleh masuk pasar. Itu kan. Itu kalau di dalam budaya. Pernah baca yang namanya culture shock. Culture shock. Nah. Mereka baca culture shock. Culture shock itu adalah kita kena budaya baru itu kaget gitu. Kaget. Wah ini sesuai kanya. Wah ini. Langsung bentuknya adalah apa. Menentang. Kan gitu. Ya. Menentang tuh. Karena arahnya ke depannya apa namanya. Terjadilah disintegrasi sosial. Ya tau. Bapak misalnya belajar budaya. Aku zaman budaya. Zaman biaya belajarin. Nah itu kira-kira kan gitu gambarannya itu. Itu tentang apa tadi yang pertanyaannya. Tentang itu. Aplikasi geot. Aplikasi ya itu tadi. Teori dasar tadi ya itu. Teori dasar tadi gitu gambarannya ya. Yang bisa kita rasakan itu adalah organisasinya, produknya, kemudian kegiatannya. Lalu betulnya kegiatan intelijen itu apa saja sih betulnya. Nah kan itu kita tanya tau. Larinya ke situ. Kegiatan intelijen itu hanya ada tiga sebenarnya ya. Yang penting ya. Dan ini totalitas namanya. Totalitas itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi total itu. Hanya nanti setiap orang ketidak sempurna. Pasti ada yang heavy pada mana. Dari tiga ini ya tau. Yang disenangi lah gitu ya. Dari tiga ini adalah penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Tiga nih. Penggalangan. Ya penggalangan dia itu ya. Ya ini dari tiga ini ya tau. Jadi kalau penyelidikan ini ya istilahnya omongan gampangnya adalah pengumpulan bahan keterangan. Atau pengumpulan informasi. Itu tugasnya penyelidikan. Kita dikiranya gampang penyelidikan ini. Banyaknya caranya itu. Ya sekarang bagaimana misalnya kita dikiranya oleh pimpinan. Eh tolong ambilkan saya informasi tentang jumlah berapa orang yang kena positif di Jogja. Gampang omong di koran juga ada. Klipping koran ya lihat. Bisa juga lewat yang namanya Google. Buka Google. Buka. Kan gitu. Bisa tau. Itu yang gampang. Yang susah. Banyak informasi itu yang dilindungi pengamanan. Bagaimana kita nembus itu ya. Nembus pengamanan. Nah itu kan banyak. Jadi itu. Jadi tidak semudah itu. Termasuk susah juga. Itu ada teknik dan taktiknya untuk mengambil informasi di situ. Ini kalau orang-orang baru ya mungkin digari. Wah gampang itu gampang. Gampang yang terbuka. Terbuka yang ada di koran. Dari Google ada yang. Kalau yang tertutip gimana. Nembus pengamanan mereka. Karena informasi itu pasti dilindungi. Boleh. Untuk kebenaran. Nah untuk kebenaran. Jadi itu bettingnya dari itu antara lainnya. Itu penyedikan. Kalau pengamanan di pengamanan ini maksudnya adalah pengamanan keluar. Pengamanan ke dalam. Jadi misalnya kalau lembaga intelijen itu. Ini badan itu organ. Ada yang mengamankan di dalamnya. Internal security namanya. Ada yang dia mengamankan keluar. Yang disebut dengan namanya kontra intelijen. Itu ya tadi. Beda tau? Kontra intelijen itu adalah mencegah masuknya serangan intelijen lawan masuk ke dalam. Tadi yang saya sebutkan pertama. Dicari misalnya dicari. Ini dalam kotak ini tuh. Ini diamankan di dalam. Ada pengamanannya. Internal security. Ada orang mau ngambil. Untuk menghindari yang ngambil ini. Ada namanya pengamanan keluar. Pengamanan keluar ini namanya kontra. Ini yang bertempur dengan mereka itu ya disini. Sebelum dia masuk sini. Kalau dia sampai bisa masuk ke curi ini yang goblok orang kontra. Nah gitu ya. Nah ini antar lain. Ini bisa juga main di luar. Main saya kontra apa? Saya mencoba mencari informasi di jelas. Sebelum dia datang ke sini. Tak gebok dulu di negaranya sana. Supaya dia keluar kan. Nah kan bisa gitu. Jadi saya misalnya saya. Bagaimana ya kita contoh misalnya gini. Kita ini akan dikembangkan anti. Dulu ya. Dulu tuh. Masalah. Timur-timur. Di timur-timur itu banyak orang timur-timur yang ada di Patikan. Entah sekolah sebagai pastur, entah sekolah apa, sekolah apa, sekolah apa-apa. Itu mau demo. Yang demonya akan memengaruhi di Indonesia. Nah kemudian perintah daripada pimpinan. Kamu netalisir. Saya berangkat ke sana dengan tim saya. Ke Patikan. Nah Patikan sana. Saya masuk ke sekolah-sekolah pastur itu. Dengan mereka. Saya punya jaringan di sana. Nah saya kondisikan. Mereka udah demo. Di Patikan mereka udah demo. Nah saya tunggu ini dia demo di Patikan itu. Demo di Patikan ini. Saya dekatin mereka baik-baik. Dia itu namanya. Tadi apa? Yang betul-betulnya. Di kegiatan penggalangan. Saya menggalang mereka itu. Supaya mereka tidak mempengaruhi demonya di Indonesia. Akhirnya yang betul. Akhirnya tidak jadi demo di Indonesia. Karena yang datang pada waktu. Kan salah satu. Nanti saya berikan kemampuan komunikasi tadi. Saya mencoba komunikasi dengan tokoh-tokoh demo yang kurang dim. Kebetulan saya pernah kenal dengan dia. Karena saya pernah tugas di Timur Timur. Tidak pernah kenal. Nah saya coba. Siapa yang saya kenal di Patikan ini? Oh ini. Sekarang sedang sekolah pastur. Nah itu saya datang. Karena kenal baik itu dengan saya. Jadi bagus. Saya bujuk dia. Dan segala macam lah. Itu namanya penggalangan. Nah harinya dia. Ya sudah pak. Kita tidak akan mengandung sana. Berhenti dia demo di Patikan. Saya ketemu pastur di Patikan. Saya mau. Kenapa saya bisa ketemu di Patikan? Karena saya Katolik. Ya kan? Nah itu. Itu hal-hal yang positif. Jangan bisa kita garap. Tuh. Tantar lainnya. Sehingga demo di Jakarta tidak terjadi. Nah itu. Berarti saya operasi saya di sana berhasil. Kan itu kan. Jadi katakan. Oh berhasil ya. Ya udah. Itu. Neutral kan itu. Itu namanya penggalangan. Tadi kita bicara soal pengamanan. Lidik pemgal tadi. Pintas tadi soal penggalangan. Penggalangan ini sebetulnya merubah image. Tadi gini. Sampe tadinya musuh dengan saya. Lawan saya. Sekarang bagaimana caranya supaya sampein tidak jadi lawan saya. Jadi teman saya. Saya harus tahu tentang sampean. Tentang isopo. Tentang bis. Nah. Datad bis tadi. Oh dia senangnya main gundu. Mau main apalah itu. Senangnya ke restoran. Senang kemana. Oh ya. Senang ke restoran. Suka makan dia. Saya dekati dia. Ini. Sama-sama. Kita samakan dulu. Saya dengan sampean itu tak samakan dulu. Sama. Sudah. Oke. Sudah. Di sini dibutuhkan apa? Kemampuan apa? Influencing skill. Namanya. Influencing skill ada. Keterampilan mempengaruhi orang. Ya tak? Ini keterampilan mempengaruhi orang. Oh ini orang. Dia senang makan. Saya dekati soal. Tidak saya tuh soal makan. Saya tidak soal makan. Wah senang dia. Oh ya. Makan ke warung saya di pulang sana. Makan. Dan akhirnya. Kenal baik tau. Kenal baik. Nah kalau udah sama itu. Baru tak bawa dia. Ke arah. Oh ngapain sampe bermusuh dengan saya sih. Ngomong kita nih. Kamu perlu apa tak kasih sampe ngapain. Kayaknya tidak jadi musuh lah. Kita jadi teman kita. Baik-baik. Kan gitu. Itu namanya gerakan menarik. Namanya ya. Dalam penggalangan namanya gerakan menarik. Kalau sampe tidak bisa. Saya gunakan gerakan menarik. Tak gunakan gerakan menekan. Sampean. Sampean saya bilang. Terus di pengalunya tidak bisa-bisa. Melaku dia tak gebuk ya. Kan gitu tau. Wah itu gerakan menekan tau. Sampean jalan diri kemana. Gebuk sih tau. Tiga kali gebukan sampe mesti kayak. Aku ini sopa sih gebuki saya ini kan gitu kan. Diteror terus. Nah itu namanya teror. Teror. Teror terus. Nah itulah namanya di penggalangan tadi. Ya. Oke itu teori dasarnya itu. Enggak. Silahkan. Kalau begini Pak. Kembali ke yang tadi. Kita kan harus secara piramit mengaporkan ke pimpinan. Ke pimpinan itu tadi. Seandainya di tengah jalan kita harus bertindak Pak. Misalnya tidak perlu menunggu komando. Misalnya spontanitas. Itu diizinkan atau enggak atau bagaimana itu Pak. Makdanya untuk. Tanpa menunggu perintah dari atas. Dalam rangka apa misalnya itu. Misalnya kita. Dalam suatu informasi operasi yang harus dikandalkan. Di situ menemukan. Sesuatu yang harus kita lakukan sekarang. Spontan itu diizinkan tidak Pak. Atau kita memanggil polisi. Pak itu ada kejadian. Kebunuh misalnya kebunuh orangnya. Diterima atau apa. Seperti itu. Sebetulnya begini ya. Setiap penugasan. Setiap kita ditugaskan. Itu kita menerima yang namanya UUK. Unsur utama keterangan. Jadi hal-hal yang mau kita ambil. Yang kita dibutuhkan di pimpinan. Jadi kita memenuhi itu aja. Jadi daftar pertanyaan tuh. Ada 10 pertanyaan atau 5 pertanyaan. Itu lalu dibuat kayak kalau kita. Menjabarkan itu. Dalam bentuk nanti. Kayak metrik gitu. Jadi conteng-conteng gitu. Tanggal sekian kita ngapas. Jadi rent-giat tadi kayak rent-giat. Tugas ini kita laksanakan ini. Termasuk di dalamnya adalah. Teknis dan taktis. Yang diperbolehkan untuk mengambil itu. Pertindak. Pembiaran pun perlu mungkin ya Pak. Kenapa? Pembiaran aja mungkin perlu. Kalau tidak bisa itu kita nyatakan aja disitu. Bahwa kita tidak bisa ngambil itu. Karena mungkin waktu ya. Kita debikan waktu satu hari misalnya. Untuk ngambil bucket. Ngambil informasi ya. Tapi pengamanannya kuat. Tidak bisa. Ya tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau orangnya pinter. Terdak jadi boleh kira dibentukan smart. Kalau pinter dia harus banyak akal. Ngambilnya itu kan. Kalau kita nyatakan. Lihat-lihat. Wah punya pengamanannya banyak. Oh serai so. Pimpinannya lihat. Oh geblek kayak itu. Tapi kalau yang orangnya terdak. Pinter dan smart ya itu. Dia pasti mentahnya akal. Gimana caranya saya nembus itu. Itu yang namanya. Kita lalu ada namanya. Cover job. Cover story. Di dalam operasi clandestine. Kita gunakan bungkus-bungkus kita itu. Karena biasanya kalau kita mau operasi. Pada suatu sasaran target. Itu kita menerima namanya hasil casing. Hasil casing itu hasil operasi terdahulu. Tentang daerah itu. Oh daerah itu pintu masuknya adalah ini. Gedelanya di sini. Ini kekuatannya dia begini. Ini saya pegang. Oh dia akan. Sama ke sana. Nah jando ini tidak pilih ini. Cara masuknya apa. Ada berapa. Kita yang. Keterlasan kita yang buat. Cara masuknya gimana ke situ. Karena kalau dulu. Ya kita dulu lah. Zaman dulu saya. Masih. Sekolah di Cilendek. Kalau masuk ke Kodam. Bandung sana di Jawa Barat itu. Dari tukang sabu. Tukang sabu. Tukang sabu masuk ya. Iya. Masih itu kan saya. Kesek-kesek. Masuk. Orang penjagaan lihat kita ya. Tenang ya kita masuk. Saya bisa potret. Saya yang pakai motret-motret aja. Ini potret penjagaan kayak ini. Ini sekian gini. Saya bawa ini nih. Penjagaan modelnya gini. Sistem penjagaannya kita potret ya. Kita mulai nyabung gitu. Kita lihat sistem penjagaannya. Ada mutasi jaga itu. Trek kita potret. Dulu potretnya masih strek-trek. Yang gitu loh. Strek-trek. Itu lah. Itu tinggal teranggap kita. Itulah dibutuhkan seorang interdian yang cerdas. Tapi kalau orang terus pasrah. Ya memang didiamankan tadi. Gimana kita bisa masuk. Kalau tidak pakai akal. Pulang. Nah kita diberikan. Oleh karena dilatih. Dibekali kita teknik dan taktik. Oleh karena. Setiap kita melakukan operasi. Interdian. Kita pasti ada latihan. Pelatihannya disebut dengan. Latihan sastaran nyata. Jadi sastarannya proses seperti itu. Nah kita latihan. Kalau sama yang lihat. Swart itu yang di film. Karena ada latihannya. Swart itu ini. Oh gedung-gedung. Tempuk dedet. Ini juga. Hanya bentuknya inteldian. Oh ini begini. Rumah ini. Nah kalau rumah ini. Di pengamanannya ini. Kita tembusnya dari mana ini. Kita latihannya itu. Nah itu. Dilatih itu. Namanya. Pelatihan sastaran nyata. Jadi kita itu. Kalau itu Pak. Sekarang kan jaman media sosial. Jaman buzzer atau buzzer itu. Termasuk operasi intelijen ya itu Pak. Bisa dibilang termasuk. Ya itu salah satu bagian juga bisa. Kalau kita butuhkan pakai buzzer. Bisa-bisa dimasuk itu ya Pak. Bisa. Bisa kita jadikan. Ya kita gunakan. Kita manfaatkan dia. Kalau perlu kita bayar dia. Kan itu. Itu kan hal. Hal wajar aja lah. Kita gunakan saja. Di dalam operasi-operasi. Yang membutuhkan keberadaan dia. Yang ringan opini. Baser kan bisa sifatnya positif. Bisa negatif kan. Ya banyak. Karena muda kan. Kadang gitu. Nah Pak Wahyu. Keberadaan agen ini. Sangat penting kan ya Pak. Dalam sebuah intelijen ini. Nah menurut Pak. Kriteria yang. Seseorang yang bisa dijadikan agen. Agent ini. Gimana ya Pak kriterianya. Ini maksudnya dalam rekrutmen. Atau apa. Ya. Dalam rekrutmen. Agen ini kan betulnya. Kalau. Dalam istilah kita namanya. Badan pengumpul. Badan bapul ya. Badan pengumpul. Orang yang diminta nantinya. Untuk mengumpulkan informasi. Ya itu. Yang pakai istilah lalu agen. Agen itu matem-matem juga. Ada. Participation agent. Ada insight agent. Dan segala matem lah. Itu dalam teorinya ada. Agen ini sebetulnya kita rekrut. Ya itu. Berdasarkan kebutuhan. Kita butuhkan apa sebetulnya. Kalau kita butuhkan. Tentang suatu sasaran yang. Katakanlah itu sasaran. Kita ingin tahu tentang Jogja. Saya pasti merekrut tentang orang-orang yang tahu tentang Jogja kan. Ya itu. Mungkin entah mahasiswa entah apa ya. Mulai kita rekrut ya. Tadi kan saya sampaikan juga tentang bagaimana sih pola perrekrutan dia. Kita harus tahu tentang dia. Sebelum kita dekat orang ya. Kita harus tahu dulu siapa dia itu. Dia database-nya tadi kita. Kalau istilah di kita namanya anti-siden. Anti-siden. Anti-siden itu adalah database dari orang tadi itu. Kita jaga kesenangannya apa. Dan itu ada data-datanya di situ lah. Nah dari situ kita masuk. Masuk. Belum tentu juga orang itu mau kan. Kita dekati di situ tadi yang dibutuhkan namanya influencing skill tadi. Kemampuan kita mempengaruhi seseorang. Untuk bisa dia mau menjadi agen. Orang mau jadi agen. Belum tentu juga kita memenuhi syarat kita. Jadi misalnya begini. Kalau kita butuhkan orang tahu tentang Jogja. Pasti kita pari orang mengerti tentang Jogja. Jadi nanti kalau saya suruh cari dia tentang Jogja. Dia sudah puji siap. Nah gitu loh. Itu betulnya. Jadi perekrutan agen ini pasti mengacu kepada kebutuhan kita. Ya kebutuhan dari kita. Apa sih kita butuh apa kita rekrut. Dan biasanya ya agen ini kan dilandasi oleh kepercayaan. Merekrut seorang itu. Membangun kepercayaan antara saya dengan dia. Itu memang perlu waktu. Perlu waktu. Perlu kecocokan. Dan segala macam. Dan yang juga harus dipahami bahwa. Agen ini tidak bisa dipindah-pindahkan. Dipindah tangankan istilahnya. Jadi agen tak beli. Eh saya pinjam agenmu. Oh gak bisa. Belum tentu orang itu percaya kan. Dia belum tentu dipercaya. Itu perlu kecocokan. Perlu. Ya istilahnya ada nilai-nilai yang sama. Dan selanjutnya. Jadi tidak mungkin agen ini ditransfer. Ditransfer itu agen. Kalau pinjami agen ini untuk bisa. Enggak mungkin. Jadi karena agen itu berdasarkan rasa kepercayaan tadi itu. Dari perikutannya. Dan itu kalau sudah dia butuhkan memang bisa. Namanya didisposal ya. Diputus. Memutus. Agen itu macam-macam. Akhirnya dia tetap menjadi seorang sleeping agent. Agen yang dididurkan. Enggak dipakai kan. Yang dipakai. Atau mungkin dia akan kita kerjakan tempat lain. Ya kamu tak kasihkan kerja di sini. Kalau dia punya gegetan dia. Supaya punya kesibuan tak berikan lapangan kerja lain. Suatu saat nanti saya gunakan. Itu lagi kan. Itu biasanya. Jadi namanya agen-agen seperti itu kan. Harus kita pelihara ya. Dan biayanya cukup besar juga untuk meniarai itu. Dari mana? Ya tadi rela berkorban tadi. Nah kita kadang-kadang dari dana kita sendiri. Dari teman kita. Dan selanjutnya lah itu kira-kira untuk biayanya seorang agen. Tapi mungkin enggak Pak? Kalau agen itu adalah seorang tokoh. Atau orang yang mampu. Dikatakan mampu gitu. Orang yang mampu secara materi. Atau dia adalah tokoh setempat gitu. Justru itu yang kita cari. Oh justru itu yang kita cari. Yang kita cari adalah agen pasti punya potensi istilahnya. Potensi ya. Ya punya pengaruh. Dalam keagamaan. Dalam politik. Dan segala macam itu. Harus punya. Kalau kita merkut orang yang tidak tahu apa-apa ya malah rugi ya. Aku melakukan gitu. Itu lagi cari agen yang tadi ya dikatakan. Oh dia mungkin orang kaya misalnya. Orang punya kemampuan. Secara finansial dia cukup ya. Itu bisa kita jadikan support agent namanya. Tinggal bagaimana kita menggalang dia kan. Menggalang dia sehingga dia mau untuk itu. Tidak semua orang kaya mau jadi itu kan. Nah. Ada hal-hal yang mengikat kita dengan seseorang. Ya itu. Oh ini. Saya tocok dengan Pak Wahyu itu gimana. Nah itu kalau di kita ada suatu trik. Trik atau kiat ya namanya. Yang disebut dengan ketergantungan. Jadi saya buat tergantung dengan saya. Kalau orang tergantung dengan saya kan selalu menghubungi saya. Tergantung bisa juga karena saya suka menolong. Suka membantu. Suka membantu dia atau apa-apa. Dia minta tolong apa-apa. Ya tak bantu ringan tangan. Tak bantu dengan baik saja. Tanpa imbalan apa-apa. Suatu saat dia akan tergantung dengan saya. Membuat orang ketergantungan dari situ. Orang itu dengan segala kebutuhannya kita yang support. Jadi tergantung. Itu salah satu cara perekutan agent. Sampai juga bisa buat jaringan di mana-mana. Karena betulnya jaringan itu kok network. Setiap orang bisa membutuhkan jaringan. Di mana saja. Dalam marketing juga membutuhkan itu. Yalah. Kalau kita mau gampang saja. Sekarang kan ada nama Instagram. Itu Instagram itu follower yang paling banyak. Itu kan di salah satu orang. Itu loh yang betulnya salah bentuk yang aktual itu kan itu sekarang. Misalnya Facebook, Instagram, ada apa-apa kan itu. Kalau tokoh, kadang tokoh itu adalah orang yang kita bisa katakan cerdas ya. Nah itu cara kita merekrut. Dia menjadi agen kita. Istilahnya sebagai bawahan kita ya akhirnya. Nah itu kalau... Apakah perlu taktik-taktik khusus nih? Oh iyalah. Iyalah pasti. Tingkat kesulitan merekrut agen ini tergantung siapa yang kita rekrut. Kan merekrut itu kan tidak pernah dia dengan cara kita... Eh, namanya tak rekrut ya dari agen. Kan lah mungkin. Pasti kita diam-diam dekati, datang bertamu dan segala macam pendekatan ya. Personal approach-nya kan harus bagus. Bagus paling indah adalah kalau orang kita rekrut tanpa dia tahu. Dia tanpa tahu, dia memang sudah kita suruh-suruh, kita minta gini, kita bantu kita tanpa anu apa-apa itu. Saya punya itu. Saya punya orang-orang yang berduit yang dekat dengan saya. Saya minta berapa aja dikasih. Karena saya tidak pernah kesulitan. Kan gitu. Itu antara lain. Jadi itu apa ya kalau saya katakannya adalah kemampuan ya. Kemampuan kita ya. Dan itu kemampuan itu memang harus dilatih. Nah dilatih, dilakukan secara terus-menerus ya. Dalam pendekatan seseorang itu memang. Kalau kita tidak pernah hanya berteori aja ya susah. Tapi kalau kita sudah tadi dikatikan sudah psikomotor itu. Psikomotor ya. Psikomotor sudah pada tingkat afektifnya kita menghayati itu. Wah bisa. Bisa kita melakukan pendekatan seorang ya. Kenapa orang itu wanat sekali dengan Pak Wahyu sih. Nah aku juga orang-orang ngerti ya. Dia wanat sekali dengan saya itu. Pasurus ini ya undul-undul. Nah misalnya itu. Ya misalnya di Jogja ini aja lah. Kok orang itu dekat ya. Kenapa Pak Gondo itu kok dekat dengan kita sampai begini ya. Ya kurang ngerti lah. Takut Pak Gondo di sini ya. Misalnya begitu loh ya. Kalau misalnya seperti itu ya Pak. Terus kan kadang ada orang yang sadar. Dia hanya mau memata-matai kita. Dia menjadi apa ya. Telik sandi ya. Kalau zaman dulu. Jadi seolah-olah orang itu diawasi oleh kita. Kan dia masih jadi gak nyaman ya Pak. Dia itu antisipasinya gimana Pak. Biar dia informasikan. Dari dia kita perlu kele. Sementara dia merasa nyaman. Dan tidak merasa dimata-matai. Karena kadang-kadang risih juga mungkin. Ah dia mau mencari informasi ke kita. Atau apa. Seperti itu kan pasti terjadi. Sementara dia. Begitu ketama-tama dia malah menjauh. Itu kan. Itu antisipasinya seperti apa Pak. Ya itu sebetulnya tadi saya katakan tadi. Itu kan skill ya. Skill. Kemampuan. Keterampilan kita. Dalam melakukan pendekatan pada seseorang. Ya. Kalau kita mau dekat dengan seseorang. Misalnya sajalah ya. Kita hanya. Ingin bantuan dia. Ingin kebutuhan kita dipenuhi. Ingin ini. Ya orang lama-lama bosan dong. Oh orang ini jaluan ini. Misalnya gitu loh. Misalnya gitu loh ya. Tapi kalau kita. Tadi saya katakan. Saya kenal dengan Anda baik-baik saja. Anda minta tolong saya. Saya lain dengan baik. Misalnya gitu ya. Itu pasti ada keuntungan. Namanya utang budi. Kan gitu utang budi. Bagaimana ya. Bagaimana kita. Orang itu menjadi utang budi dengan kita. Tapi perlu tahu ya. Itulah kita harus memahami tentang karakter seseorang. Itu-itu. Kalau kita merekut orang itu harus kita tahu karakternya. Nah misalnya gini lah. Saya dapat suatu. Ya kalau apa namanya. Suatu pengetahuan lah. Dari seorang Romo ya. Itu kepada saya tentang karakter seseorang. Orang ini dibagi dalam tiga kategori. Menurut Romo itu ya. Satu, orang yang suka memberi. Dia hobinya memberi aja. Membantu orang. Memberi. Dan selanjutnya. Ada karakter nih orang itu. Kedua, orang yang suka memberi. Dengan suatu pengharapan. Ada tak? Beri tahu. Saya beri ini. Suatu harapan saya harapkan. Dia nanti akan ngasih pada saya apa ini. Yang ketiga adalah orang yang suka meminta saja. Hari-hari meminta aja dia itu. Jaluk. Ada kesempatan jaluk. Kesempatan jaluk itu ada itu. Nah kita milih. Mana di antara kita itu. Yang paling bagus adalah di nomor satu. Menurut saya. Untuk bisa kita mengharap orang. Kalau kita suka memberi itu. Orang namanya disuk. Kita suka berikan juga. Ya enggak? Beri ini, ini. Walaupun kecil. Nilainya enggak seberapa kau dari soal materi. Enggak ada. Memberi, memberi perhatian. Ya enggak? Ya. Kan begitu-begitu. Saya ketemu sama dia. Ngomongnya cantik. Itu saja sudah punya kesan baik. Hanya ngomong saya cantik. Bilang cantik saja. Dia enggak bisa tidur di rumah. Ya Allah. Cantik bener. Cantik bener. Ngilau terus. Itu misalnya. Itu antara lain. Ini hal-hal ini kan saya katakan tadi scale. Keterampilan. Yang harus materi. Enggak harus materi. Enggak harus materi. Perhatian itu kan bukan materi. Perhatian itu bisa berhati-hati. Kita tahu dia. Oh dia butuhkan ini. Tahu-tahu kita datang aja. Eh iyo temani aja. Uh. Ini kok ya ditemani. Pas banget. Misalnya gitu loh. Ini yang harus kita miliki. Betulnya. Hal-hal seperti itu. Nah. Ini sebenarnya akan membangun apa? Betulnya jahat ya. Betulnya. Tapi memang harus itu. Ketergantungan. Saya misalnya. Saya dengan kapolda saya. Saya yang namanya HP tidak pernah saya tutup. Begitu dia panggil. Saya langsung sawit. Siap. Apandan. Itu aja udah dia senang. Bagaimana jengkelnya seorang kapolda. Telepon riset nyambung-nyambung. Nah itu aja lah. Misalnya itu. Saya selalu siap. Coba-coba di ke luar mu. Dia untuk angkat. 24 jam. 24 jam. Ya saya rugi. Buka ini terus ini. Tapi itulah resikonya. Panggil siap. Berangkat. Siap berangkat. Kan gitu. Tidak pernah saya. Wah nanti dari ini baru ini. Baru ini. Baru golop. Baru ini. Tidak. Berangkat. Berangkat. Tidak apa. Wah itu senang orang. Kalau sudah senang itu. Membangun rasa senang ini. Ini nanti. Randasan kita orang itu. Percaya pada kita. Sudah senang. Terus. Akhirnya naik sedikit. Dia percaya kita. Oh wah itu bisa. Ya itu bentuknya apa. Ya kalau sudah orang percaya pada kita. Kalau namanya kita sudah dipercaya orang itu. Apapun juga dia pasti berikan pada kita. Namanya sudah percaya. Menjadi seorang agen. Itu kan. Kita tidak boleh menuntut. Misalnya Pak. Kartu anggota. Sama. Kalau kita melakukan operasi. Minta dibekali senjata api. Misalnya seperti itu. Itu memang tidak ada tuntutannya. Dimana di dunia intelijen tuh. Pantang untuk meminta. Itu tadi termasuk di situ ya Pak. Ya. Sebetulnya kan. Namanya itu identitas diri ya. Iya. Nah identitas diri itu. Itu pernah nggak Pak. Atau memang kita berhak meminta. Atau tidak. Atau nanti biar kasa sendiri yang. Sebetulnya itu sesuai kebutuhan. Dalam operasi ya. Dalam operasi itu kita membutuhkan. Nama identitas itu. Kan gitu ya. Kalau kita operasi clandestine. Operasi tertutup. Ya. Operasi rahasia. Tentunya kita juga tidak pakai identitas. Ya kan. Nggak pakai ini. Tapi suatu saatnya. Kita memang dilengkapi dengan identitas. Ya. Tadi yang saya sampaikan tadi. Identitas yang kita gunakan saat ini. Adalah identitas. Untuk kepentingan operasi. Jadi misalnya. Saya bisa menggunakan 10 identitas kan. Kan gitu. Bisa 20 identitas. Sesuai dengan kebutuhan di situ. Gitu. Saya masuk suatu tempat. Kalau nggak pakai identitas. Mungkin saya nggak bisa. Tapi identitas operasi saya. Kan gitu. Gunakan itu. Bukan identitas asli saya. Karena di dalam. Anu saya juga. Wia saya kan. Nama saya juga. Iyomodipati. Gitu. Nggak pernah nama benar saya. Kecuali istri saya. Jadi itu betulnya. Itu kelengkapan operasi. Identitas itu. Suatu saat dibutuhkan. Suatu saat kita nggak butuhkan. Jadi kebutuhannya itu. Disesuaikan dengan. Kebutuhan operasinya itu. Nah operasinya mau apa ya. Kita baik. Dipakai kadang-kadang. Oh kalau saya namanya. KTP palsu namanya. Kartu tip palsu ya. Saya punya lah. Jadi itu ya guna. Kemana-mana. Kemana ya. Kadang-kadang. Yang saya pakai nama saya Bambang. Misalnya gitu kan. Jadi saya gunakan kemana ya itu. Orang itu nggak perlu tahu tentang saya kan. Saya beli tiket ya itu. Itu aja saya gunakan. Kan gitu. Certa. Orang nggak perlu tahu dengan saya. Karena saya nomor HP juga. Sangat-sangat. Anu ya. Sangat-sangat. Apa ya. Karena HP ini kan. Terpatas. Nah. Tepat di mana-mana. Karena hati-hati saya berikan nomor juga. Itu misalnya. Jadi. Kalau identitas ya. Dan kelengkapan juga. Atribut ya. Selain identitas. Atribut ya. Kan ada banyak orang. Sekolah pocket planning. Ya. Maksudnya ya. Itu kan. Melah menonjolkan. Serapu. Ya memang. Itu sebenarnya. Salah satu aktualisasi dari kebanggaan ya. Kebanggaan. Dia sebagai orang. Orang bin. Misalnya kan. Ya susah memang kita menyampaikan pada dia. Bahwa itu sebetulnya tidak tepat. Nah. Kaitannya dengan apa? Dengan budaya organisasi. Budaya organisasi itu kan kita selalu tertutup. Betulnya. Jadi kelengkapan itu tidak boleh. Tapi kan. Kemudian dalam perkembangannya. Dorongan untuk memakai itu. Supaya orang tahu. Bahwa dia di situ. Itu. Memang sulit dicegah. Tapi kan orang yang sudah. Inside budaya organisasinya. Biasanya enggak. Jadi kalau orang-orang baru. Tahan nyaran. Biasanya wah enggak. Dulu seperti saya baru lulus dari Akabri dulu kan. Enggobis itu petentangan. Dulu seperti itu. Dibuka. Orang tahu bahwa saya polisi kan. Lama-lama ya enggak. Malah malu. Bagaimana gitu. Kalau ditanya aja. Saya sama istri saya dulu. Waktu baru kenal. Pake kantor pos. Kayak dia mau. Saya dengan pake kantor pos istri saya itu. Ya ngomong-ngomong. Hanya pacaran. Nah saat mau nikah. Baru dia tahu bahwa saya ternyata. Polisi. Nah itu cerita yang lucu aja. Dan itu serau saya gunakan dimana-mana. Saya kemana-mana. Ketempat operasi saya. Orang enggak tahu saya siapa sebetulnya kan. Sampai sekarang. Saya ke Palengkaraya. Kemana daerah. Saya punya pantauan di daerah Kalimantan. Itu saya keliling Kalimantan ya. Saya enggak tahu. Ketuali polisi ya. Polisi yang pernah. Saya ngajar di sekolah ya. Bapak ini. Lainnya saya enggak pernah cerita siapa. Dan bentuk yang konkret ya. Saya tidak pernah minta fasilitas. Mereka. Jadi. Itu juga menutup. Saya ngertal. Satu menutup. Ada kan orang. Oh saya ini. Supaya dikawal. Saya enggak suka itu. Dulu di sini kan saya. Walaupun saya dulu. Kapol dari sini. Enggak mau saya dikawal. Terus aku ngeluyur sendiri. Dan saya biasanya bagi tugas sama wakil saya dulu. Kamu kerja siang. Aku kerja malam. Jadi saya. Saya jam 12.00 saya keluar. Keluar. Keliling Jogja ini. Kepolsek-polsek. Bangunan orang polsek. Orang polsek kan paling senang tutur. Bangun nih. Bangun. Nah akhirnya mereka punya. Anu punya. Opini. Jangan coba-coba tidur malam. Jaman saya itu. Karena kapol dia akan datang. Nah itu. Itu share dulu. Anu. Ngomongkan dulu. Saya mau ke Bantul. Wah. Mungkin nge-nge-nge-nge. Padahal saya sudah ke situ. Saya ke Sleman. Itu kan. Nah itu. Itulah. Anu aja lah. Anu. Seni aja. Memimpin. Selanjutnya pak. Sebagai penutup wawancara kita. Iya. Dengan bisnis sunnya Dukuh Italsian ini. Pasti terpisah. Sekarang berapa dari Pak Wakilu. Kepada para pembaca. Tentunya masyarakat. Dan juga komunitas internasional. Harapannya apa itu? Ya begini. Saya punya perinci bahwa. Tulisan ini kan. Gak ada sempurnanya sih. Tulisan ini ya. Gak ada sempurnanya. Jadi selalu berkembang. Selalu berkembang. Jadi kita sangat mengharapkan kepada pembaca itu adalah masukan yang konstruktif ya. Jadi kita mungkin saran tentang apa. Saran tentang apa. Kan yang terakhir ini yang sembilan ini. Kenapa saya cetak tepat? Karena ada yang lupa. Waktu itu. Saya diingatkan sama senior saya. Kamu kan pernah menulis tentang apa itu kata rahasia. Oh iya betul. Saya bilang itu. Coba cek di bukumu yang baru itu. Yang edisi 8. Gak ada. Baru saya sempurna kan di edisi 9. Ada di bab berapa itu. Apa itu kata rahasia. Itu adalah hasil saya ke NSA. Jadi ke NSA. Itu. Saya dapatkan hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan saya di sini. Bahwa ternyata. Saat sekarang ini tidak ada namanya kata-kata rahasia. Selama itu pakai satelit. Oleh karena sekarang orang cenderung pakai kabel. Tapi kabel pun bisa disadap sekarang juga kan. Saya dulu jamannya di Ambon. Operasi di Ambon. Saya nyadapi itu. Nyam pakai kabel. Tiap malam saya penean. Tiang telelistrik itu. Nyadapi itu. Digantrol di sini itu. Nah itu hidupnya hanya 8 jam. 8 jam bisa matik baterainya itu. Tepat. Nah nanti besok ganti lagi. Pagi itu muter sadapan itu. Ngomong apa saja dia itu. Misalnya itu lah. Sekarang kan tidak ya. Sekarang kan dengan satelit. Dengan alat saya. Saya bisa tahu bicaranya orang. Sekarang orang dimanapun berada. Saya bisa ikuti. Kan gitu. Misalnya saya di TX. Sering teman-teman itu menggunakan saya. Wah aku dimintai duit ini ini ini. Sapa ya itu. Saya langsung bisa tahu. Medan. Satu. Duanya Luwuk. Jum Pandang. Makassar. Pasti itu. Itu yang tempat orang mentari makan. Ya markasnya. Ya markasnya. Ya markasnya. Saya sudah tahu. Aku yang bosan. Itu kan. Anu toh. Cerita. Mulai. Ya itu. Keuntungan saya adalah Pak. Anak saya kan punya perusahaan. Punya usaha. Mobil. Kesewaan mobil dulu. Berapa kali dicuri itu. Dia kan ngeritnya yang pada saya. Tau. Ini. Ini. Dan saya ya. Lalu saya tak cari ini. Buka. Dapat saya pasti. Pasti dapat saya mobil. Kan itu. Perjalanan mobil itu pasti ada. Tahu tempatnya. Tahu tempatnya ya. Telepon dari telepon. Dari. Macem-macem lah itu bisa ditarilah. Kalau tidak. Soal kendaraan itu. Itu. Itu antara yang itu loh ya. Jadi. Yang kita harapkan dari masyarakat. Dengan baca buku ini adalah. Satu. Bahwa. Dalam membuat perencanaan itu. Dia harus benar-benar didasarkan kepada perkiraan. Nah itu ya. Jadi. Jangan. Seingatan dia. Ini. Perencanaan. Saya juga sama ibu. Saya sampaikan. Hati-hati kamu. Buka itu. Kita berikan. Di New Normal kan. Sudah jelas ini. Berapanya. Poin-poin yang penting. Nah itu antara lainnya. Yang perlu kita hati-hati. Kemudian kepada. Personel yang terjenaki. Ya kita harapkan bahwa. Dengan buku ini dia. Karena ini textbook. Ini buku saya. Ini kan jadi textbooknya di kantor. Di lembaga pendidikan. Jadi kejaksaan. Di mana-mana. Jadi ya. Jangan sekedar baca dong. Baca. Dilaksanakan. Kemudian diayati. Jadi jangan baca. Wih serampung. Atau kadang-kadang. Setelah main di lapangan. Tinggal aja buku itu. Padahal ini tuntunan kan. Ini tuntunan. Kemudian. Apa ya namanya. Kita harus juga. Sebagai orang intelijen. Ya ini yang saya harapkan ya. Textbook. Ini kan harus selalu berkembang. Selalu berkembang. Orang-orang yang mengembang profesi ini. Juga nulis lah. Nulis buku lah. Gitu lah. Pengalaman. Ya. Ada pengalaman tentang dia. Itu nanti masih ada manfaatnya lah bagi orang lain. Saya sampaikan pada teman-teman di Jakarta. Anda waktu. Terutama yang purnawirawan ya. Sudah purnawirawan. Masih muda. Yang masih umur 58 sampai 60. Masih potensial untuk nulis kan. Buat tulisan aja. Jangan berpikir ini jelek atau baik lah tulisan itu. Saya baca tulisan saya yang tahun 50 ini yang huyu cokekaan. Tulisan goblok banget. Tapi itu lah. Itu ya. Banyak materi yang bisa kita tulis dari sini. Kalau kita mau. Ya saya sendiri kepepet waktu ini. Karena meskipun pembangunan jaringan ini. Saya minta. Saya berikan outline-nya dan segala macam itu. Jadi betulnya secara itu ada klasifikasi desmi. Sistem KDU. Betulnya itu sangat bagus. Polsek, posisi steksi itu betulnya. Tumpuannya itu betulnya ada di polsek. Penugasan kalau polisi itu. Betulnya saya membantu polisi aja. Ini polisi. Ya itu. Bapak Binsa. Sekali itu kan. Betulnya kan ada acuan lah bang. Dari teksfuksinya mereka di lapangan itu pegang. Dari situ lagi dijabarkan dengan buku saku. Buku saku yang bisa dipegang untuk mereka. Oh ini begini. Tugas di polsek, tugasnya ini-ini aja. Itu loh betulnya. Ini salah satu harapan saya yang ya moga-moga bisa dilalui. Karena ini semua perlu pengorbanan ya. Pengorbanan, keinginan yang besar ya. Kemudian ya kemauan ya. Betulnya kalau soal nulis itu, saya juga bukan ahli nulis ya. Saya sedapatnya aja ada waktu kosong enggak. Anu di komputer kan. Di komputer aja. Dapat satu bab, setengah bab itu kan. Nanti kalau udah dihimpun dari satu kan. Jadi baru kita edit ini kan. Ada editor yang pinter anu tuh. Merangkai kata kan ada ya. Silahkan aja. Serahkan sama dia. Itu loh harapan saya. Jadi jangan berhenti di sini. Kedepan harus semakin baik. Dan semakin daripada saya ini. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti bedah buku Intelijen. Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan bersama saya, Pak Lutfi dan juga narasumber kita yaitu Pak Wahyu Saronto. Terima kasih sudah menghabiskan waktunya untuk mendengarkan bedah buku ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya tidak ada rahasia yang tidak terungkapkan oleh waktu. Salam Intelijen. Terima kasih sudah menonton.